Hai KoFriends, kita latihan soal yuk! Di sini kita punya satu gambar bangun datar segitiga Lalu yang ditanyakan, berapakah besar sudut F pada segitiga di samping? Nah KoFriends, untuk mempermudah perhitungan, tiap sudutnya kakak beri huruf ya Jadi ada sudut A, B, dan C Di mana pada soal, yang diketahui itu hanya sudut C-nya saja, yaitu 62 derajat Sedangkan sudut B dan A-nya belum diketahui Nah di sini karena sudut B-nya itu F, maka sudut A kakak beri huruf F juga ya Untuk menjawab soal ini, kita bisa memakai rumus total sudut segitiga sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C KoFriends perlu tahu bahwa total sudut segitiga adalah 180 derajat Nah kita bisa langsung memasukkan angkanya ya Berarti angka yang kita dapatkan adalah 180 derajat sama dengan F ditambah F ditambah 62 derajat F ditambah F sama saja dengan 2 dikali F Maka angka yang kita dapatkan 180 derajat sama dengan 2 dikali F ditambah 62 derajat Di sini kita perlu menghilangkan 62 derajatnya ya koFriends Maka dari itu, masing-masing baik ruas kanan maupun kiri harus kita kurangi 2 Jadinya kita memperoleh persamaan 180 derajat dikurangi 62 derajat Sama dengan 2 dikali F ditambah 62 derajat dikurangi 62 derajat Sekarang kita coba hitung ya Berapa hasil dari 180 dikurangi 62 0 dikurangi 2 tidak bisa, maka harus pinjam ke angka 8 Jadinya 10 dikurangi 2 hasilnya 8 Lalu 8nya berubah menjadi 7 7 dikurangi 6 sama dengan 1, lalu 1nya kita turunkan Nah koFriends, hasil yang kita dapatkan adalah 118 Kemudian untuk ruas satunya lagi, 62 dikurangi 62 Hasilnya 0 ya koFriends Maka dari itu, persamaan yang kita dapatkan adalah 118 derajat sama dengan 2 kali F Kemudian di sini kita akan mencari nilai dari F Sedangkan yang kita punya adalah 2 kali F Maka dari itu, angka 2nya harus kita hilangkan Caranya adalah dengan dibagi 2 Baik ruas kanan maupun ruas kiri, dua-duanya perlu kita bagi 2 ya koFriends Jadinya kita memperoleh persamaan 118 derajat dibagi 2 sama dengan 2 dikali F dibagi 2 2 dibagi 2 dapat 1, kemudian kita hitung 118 dibagi 2 hasilnya berapa ya 11 dibagi 2 dapat 5, 5 kali 2 sama dengan 10 Kita kurangi, 8nya kita turunkan, 1nya kita turunkan 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9, 9 kali 2 sama dengan 18 Lalu kita kurangi hasilnya 0 Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 59 Maka dari itu, 59 derajat sama dengan F Jadi jawabannya 59 derajat ya koFriends Wah, kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya KoFriends, semangat terus ya belajarnya Dan sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya